Yalom Tiberias, Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu Jemaah Tuhan Terkasih Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus Sama-sama kita boleh satu di dalam doa Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus ala kami yang luar biasa Terima kasih ya Tuhan Yesus kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami Tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami Maka pagi hari yang indah ini ya Tuhan kami naikkan pujian kami, hormat kami, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Hamba berdoa ya Bapak Untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini semuanya Tuhan Yesus yang memberkati keluarga yang beribadah Suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan Setiap anak muda yang beribadah engkau boleh berkati ya Bapak, bahkan orang tua yang single parent engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini Tidak pernah sia-sia semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan Tahu lupa ya Tuhan kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih Ibu pendeta Darniati Paryaji bersama keluarga besarnya ya Tuhan Dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Bapak kami tabiskan ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan pada akhirnya Kedalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus Gereja Tiberia, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Sama-sama kita boleh katakan, amin Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus Inilah pengagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Firmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Firmanmu Firmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Tuhan Yesus Kristus Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup ku tak menyerah Tuhan Yesus Kristus Kau kekuatan dan perlindungan bagiku Pertolonganku di tempat maha tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesusku Raja ku Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Sama-sama katakan Firmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tangan Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Firmanmu Firmanmu berkata kau besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan Di setiap langkah ku percaya Dengan sayangu ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup ku tak menyerah Kau kekuatan dan perlindungan bagiku Bertolonganku Di tempat mahal tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesus ku Rajaku Lebih sungguh lagi dengan segenap hatimu Sama-sama kita katakan Dengar sayangmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau ketuatan Dan perlindungan Bagimu Bertolonganku Di tempat mahal tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Hal yang ku sembah Tentang Yesus ku Rajaku Sambil bangkit berdiri Sama-sama kita katakan Dengan sayapmu Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau keku Kau kekuatan Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesus ku Yesus ku Yesus ku Yesus ku Raja Kita berikan tepuk tangan Dan perlindungan Dan perlindungan Bagimu Berkolonganku Berkolonganku Di tempat mahal tinggi Ku mengangkat tangan Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesus ku Raja Mari lebih sungguh lagi Gereja Tiberias Sama-sama kita boleh katakan Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan perlindungan Bagimu Bagimu Bertolonganku Di tempat mahal tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesus ku Raja Kau ku nantikan Kau ku nantikan Rakyatku selama Yesusku Rakyatku Rakyatku selama Yesusku Hanya Kau yang layak kami puji Yesus, Yesus Tuhan Engkau lah sumber kekuatan kami Engkau lah pengharapan dalam hidup kami Hanya Kau, Hanya Kau Yesus Engkau lah juru selama kami Haleluya Mari sambahlah dia Oh Yesus Tuhan Hanya Kau yang layak kami sembah Oh Yesus Tuhan Tidak ada yang lain Hanya Tuhan Yesus lah Satu-satunya juru selamat umat manusia Kami sangat bersyukur ya Tuhan Atas pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami Atas kebangkitan Tuhan Yang membuktikan Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa Terima kasih Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesusku, Raja-ku. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu kami nantikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan. Pagi hari yang indah ini, kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Berikan tampuk tangan lebih dasar saudara pagi hari ini. Mari jumpa di kiri kanan depan belakang berikan salam. Katakan selamat hari minggu ebi sandi. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Haleluya. Mari bersama-sama di rumah Tuhan. Kita mulakan Tuhan Yesus. Satu, dua, satu, dua, tiga, go. Sama-sama. Kita pada dari rencamanan Asalkan berdiri atas firman-nya Bila hatimu seperti hatiku Kau lasai darah dan saudariku Oh, haleluya Umat Tuhan ini berdiri atas firman-nya Umat Tuhan ini berdiri atas firman-nya Bila hatimu seperti hatimu seperti hatiku Kau lasai darah dan saudariku Kau lasai darah dan saudariku Ku cinta Kau jinta Kau cinta Keluarga Tuhan Berjualin besar sekali Semuanya Semuanya saling mengasih betapa selalu menjari duakannya Tuhan ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali adakan semuanya semua saling mengasih betapa selalu menjari duakannya Tuhan dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus ada suka cita dalam Yesus ada suka cita ada suka cita amin haleluya haleluya silahkan kembali duduk selamat berkasih dalam Tuhan Yesus kita bersuka cita boleh bersama-sama hadir kembali dalam ibadah yang pastinya akan memberatkan di setiap kita dan sebelum itu saudara mari kita sama-sama saksikan terlebih dahulu yaitu video highlight dari kotba gembala sidang dari ibu pendeta dan hati pari haji dengan tema firman Tuhan yaitu bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan selamat Yesika bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh artinya berdoa terus-menerus tidak kehilangan semangat dalam hati kita untuk itu kita harus sabar dan minta tuntunan roh kudus agar kehidupan doa kita berjalan maka kita akan saksikan kemuliaan dan mujizatnya sebagai orang Kristen kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari kita bisa jadi teladan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan perintah untuk tinggal di dalam Yesus memerlukan kesetiaan yang terus-menerus juga menuntut suatu kesetiaan penuh dari dalam diri kita tinggal di dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup berarti percaya kepada kasih Yesus berarti mempercayai perkataan Yesus perkatakan kata-kata firman Tuhan karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita Tuhan menciptakan hidup kita sudah sepaket dengan rancangan rancangan segala sesuatu yang terbaik bagi kita janganlah khawatir karena khawatir menghambat doa kita cerahkanlah dan percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak terpuji nama Tuhan Yesus Kristus kotbah gembala sidang gereja Tiberias Indonesia ibu pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel gereja Tiberias Indonesia sebelum kita dengar firman Tuhan izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua suara gembala dengan judul berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun Romawi yang pertama doa pembukaan Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam kekudusan hidup dalam pertobatan suci pikiran suci perkataan dan suci segala perbuatan agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga menjadi mempelai Kristus agar kami semua siap ke sorga pesta di sorga sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin Romawi yang kedua berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun dua hal yang diperlukan untuk berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun satu bergantung kepada Tuhan Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7 persoalan yang dihadapi banyak orang saat ini memang berat tetapi sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dan bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewatinya asalkan kita bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber hikmat dan tuntunan dan bukan pada pengertian atau kebijakan dirinya sendiri orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang mengakui Tuhan dengan mentaati dan tunduk kepada kehendak Tuhan di setiap langkah hidupnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok tetapi satu hal yang pasti bahwa penyertaan dan berkat Tuhan berlaku bagi setiap orang yang bergantung penuh kepadanya kita memang manusia biasa tapi kita punya Tuhan yang luar biasa dua meminta hikmat kepada Tuhan Yakobus 1 ayat yang kelima saat kita berdoa ambillah waktu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan setelah kita menyampaikan segala permasalahan dan permohonan kita kepada Tuhan mintalah juga agar Allah memberikan hikmat ke dalam roh kita kemudian kita berdiam diri untuk mendengarkannya carilah kehendak dan tujuannya dalam setiap permasalahan kita dengan hidup berjalan dalam roh maka hikmat dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita tak ada kata terlambat untuk mulai bertumbuh dalam hikmat percayalah saat kita meminta hikmat kepada Allah hikmatnya akan bertumbuh di dalam diri kita doa penutup Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau dan hidup di dalam kekudusan menjadi pelaku daripada firman Tuhan hidup menyenangkan hati engkau tidak mendukakan hati engkau dan tidak mendukakan hati sesama engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15 kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam engkau sepenuh-penuhnya dan diarlah Allah roh kudus selalu mengurapi kami memenuhi roh jiwa dan tubuh kami dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat belajar dan belajar setiap hari belajar firman Tuhan mendalami firmanmu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau maka terjadilah doa yang engkau ajarkan sendiri yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus demikian pembacaan suara gembala pada pagi hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan sama-sama kita boleh satu di dalam doa terima kasih ya Tuhan Yesus kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan Yesus di gereja Tiberias Indonesia Tiberias artinya mempelai Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat mujizat Tuhan yang begitu luar biasa bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan orang-orang yang sakit yang sakit kanker yang sakit tumor disembuhkan bahkan orang-orang yang menerita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan hidupnya dipulihkan diberkati oleh Tuhan Yesus kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja Tiberias Indonesia dan bagi setiap kami jemaat gereja Tiberias Indonesia bagi ini ya Tuhan kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan bersabdalah bagi setiap kami ajar tegur didik kami ya Tuhan supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami ini kami ya Bapak kami berdoa kita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus gereja Tiberias setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin amin kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan ajar setiap kami ya Bapak Haleluya ku mau sepertimu Yesus di sempurnakan selalu dalam sekenap jalanku ku memuliakan namamu dengan sekenap hatimu sama-sama katakan ku mau sepertimu Yesus di sempurnakan selalu dalam sekenap jalanku memuliakan namamu sama-sama kita bangkit berkini sambut firman Tuhan ku ku tak suatu Yesus di semburangan yang memuliakan namamu dan selamat ku memuliakan namamu memuliakan Kami maus seperti-Mu Kami maus seperti-Mu, Yesus Nanti sempurna kasih-Mu Dalam senang jalan-Mu Memuliakan nama-Mu Memuliakan nama-Mu Memuliakan nama-Mu Memuliakan nama-Mu Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus Kami mengucap syukur ya Tuhan Untuk ibadah hari ini Engkau ada di tengah kami Engkau yang bertakta dan sepujian dan penyembahan kami Kami bersuka cita ya Tuhan Kami diberkati Hari ini kami akan dilayani oleh hambamu Yaitu Pastor Jerry Mekarty Yang akan membawakan firman Tuhan Kami doa urapan Tuhan atas Kereta Jerry Mekarty Dan kuasa Tuhan Dan hikmat Tuhan Dan memberitakan firman Tuhan Dengan tanda kuasa dan mujizat Dan kami percaya hari ini engkau yang tegukan setiap firman Dengan tanda kuasa mujizat Dan terlebih pagi ini ya Tuhan Kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus Kami percaya Yang sakit disembuhkan Yang terikat dilepaskan Setiap kok dan belenggu dipatakan Juga berkati urapi hamba yang akan menerjemahkan firman Tuhan Ya Tuhan Kami doa semuanya akan lancar Dan firman akan dimengerti Dan benih firman jatuh di tanah yang gembur Hasilkan buahnya berlipat ganda Bagi setiap kami Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Yang diberkati Tuhan Sama-sama katakan Amin Haleluya Beri kemuliaan bagi Tuhan Silahkan duduk Sudah kumitasi Kita diberkati hari ini Ini teman saya, Pastor Jerry McCarthy Yang akan membawakan firman Tuhan Kita pertama kali bertemu di Washington Dan dia adalah hamba Tuhan yang sangat diurapi So, Pastor Jerry, please Shalom Shalom Selamat pagi Dan Selamat pagi I am so excited About being with you this morning Saya senang sekali bersama dengan saudara pagi ini The Lord has given me a heart For this land And the people here Tuhan kasih saya hati Untuk Indonesia Dan orang-orang Indonesia disini For 15 years I've been praying for Indonesia 15 tahun saya berdoa untuk Indonesia And I'm just excited What God wants to do In and through us Saya semangat untuk apa yang Tuhan Mau lakukan di dalam Dan melalui kita And so this morning I have a message for you Pagi ini saya ada pesan Untuk saudara That is God Tuhan wants to use you Tuhan mau pakai saudara Beri kemuliaan bagi Tuhan No matter how young you are Nggak peduli saudara anak muda No matter how old you are Nggak peduli orang tua No matter how long you've even known Jesus Nggak peduli seberapa lama Engkau kenal Yesus God wants to use you In a powerful way Tuhan mau pakai saudara Penuh kuasa And so we're gonna dive into that Right now Kita mau selidiki itu sekarang Because we are part We are adopted into God's family Karena kita diadopsi Dalam keluarga Allah And so it's a joy To be with you As my brothers and sisters Jadi suka cita saya bersama Dengan saudara Sebagai saudara Saudari saya Because we just don't know The same information Karena kita nggak punya Informasi yang sama Or we're not just part of Like the same religion Walaupun berada Di dalam agama yang sama We know the same person Tapi kita mengenal Pihak atau orang yang sama Our lives have been changed By God Hidup kita diubahkan Oleh Tuhan And then he adopted us Into his family Dan dia adopsi kita Dalam keluarganya And so it is so important That we are loving One another As brothers and sisters In the family of God Jadi sangat penting Kita mengetahui Satu sama lain Sebagai saudara Di dalam Kristus So I do want to say There will be a moment This morning Where I will ask you To speak With someone sitting next to you Jadi akan ada Momen-momen pagi ini Saudara harus ngobrol Sama yang di sebelah saudara Is that okay? Boleh atau nggak? Boleh nggak? Brothers and sisters It's okay to interact And love one another Sebagai saudara-saudari Kita boleh dong Interaksi dan saling mengasihi Yang setuju katakan amin Amin God has called us Not just to be in his family But to be part of his body Tuhan manggil kita Bukan hanya sebagai Anggota keluarga Tapi sebagai bagian Dari tubuhnya We are the body of Jesus Kita adalah tubuh Yesus And we are part of his team Dan kita adalah bagian dari timnya He has empowered us For his move Dia memberikan kepada kita Kuasa untuk kita bergerak Amen? Amen Well I want to remind you That God has given us A clear and strategic vision For how to be part of his move Tuhan berikan kepada kita Satu langkah-langkah Yang strategis Yang jelas Untuk bagaimana kita Jadi bagian dalam gerakannya So Jesus was always talking about The kingdom of God Yesus selalu berbicara Mengenai kerajaan Allah Right? The kingdom of God The culture of heaven Being lived out among us here Kerajaan Allah itu Budaya surga Yang dijalani Dihidupi oleh kita Di sini And so everything That Jesus said And every way he acted Was representing What the kingdom culture Was like Semua yang Yesus katakan Semua yang Yesus lakukan Itu mewakili Yaitu budaya surga Itu seperti apa So as we read through The words of Jesus We want to pay attention To what the culture Of the kingdom of God Is like Kalau kita baca Perkataan Yesus Kita mau lihat Seperti apa sih Budaya surga itu Karena Tuhan mau kita Ikut ambil bagian Dalam hal itu Inilah perintah yang Paling penting Kata Tuhan Yesus Saya yakin saudara sudah ingat To love the Lord your God With all your heart All your soul All your mind And all your strength Untuk mengasihi Tuhan Allah Dengan segenap hatimu Segenap pikiranmu Segenap kekuatanmu Amen That's the most important commandment Itu perintah yang paling penting That's our starting point Itu tempat kita mulai But then the second is like it Tapi yang kedua To love your neighbor as yourself Yang kedua apa Kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri So this is their starting point For life in the kingdom of God together Ini tempat kita memulai Dalam kerajaan Allah Bersama I think of it like An overflowing fountain Ini seperti suatu muara Yang meluber Yang overflow Think of like A three tiered fountain Ini seperti Sebuah muara Yang tiga lantai And if you have come to know Jesus You know how You now have Water Shooting forth And overflowing In your life Kalau engkau mengenal Yesus Engkau akan ada Air yang Mengalir Di dalam hidupmu And the top tier of the fountain Is like our relationships With God Dan Tingkat yang pertama Dalam Dalam muara tersebut Adalah hubungan kita Dengan Tuhan And it fills us up But we know that Our relationships with God Is not where the water stops Itu yang mengisi kita Dan hubungan kita dengan Tuhan Itu berada di situ It's meant to overflow Dan hubungan kita dengan Tuhan itu Harus mengalir Harus meluber Into the lives Of the people around us In the family of God Dan meluber kepada Hidup orang-orang yang ada Di sekitar kita So what you're learning In your relationship with God Makes a difference in my life Dan hubungan Saudara dengan Tuhan Itu akan mempengaruhi Orang lain I need to hear What's happening With you and Jesus Saya harus dengar Saya harus dengar Apa yang terjadi Antara engkau dan Yesus Karena sebagai Bagian dari keluarganya Itu adalah bagaimana saya bertumbuh Dan saya juga berharap Hubungan saya dengan Tuhan Itu bisa berguna bagi saudara Dan hubungan kita dengan Tuhan Dan secara pribadi Itu harus meluber Harus mengalir Kepada Yaitu tingkat yang kedua Yaitu keluarga Allah Jangan takut untuk punya percakapan Dengan sesama Mengenai bagaimana Kita bisa saling lebih mengasihi Mungkin kadang kita merasa Kalau ngobrol sama orang lain Itu kayaknya aneh Janggal Kalau saudara sebelum keluar Dari ruangan ini Kita harus katakan kepada sesama Betapa besar Tuhan kita Apa yang kita belajar Dari Alkitab Apa yang kau pelajari Bagaimana Tuhan memimpin Menantang engkau Apa ada sesuatu yang Saya bisa doakan Untuk orang sebelah kita Yaitu keluarga Allah Bagaimana saya bisa melayani engkau Bersama-sama kita mau belajar Kasih Allah itu seperti apa Kita akan belajar Hadiratnya itu adalah kasih Berapa banyak yang sudah pernah dengar Bahwa hadirat Tuhan itu Kasih bagi kita Angkat tangan Karena kita dapatkan itu dari Tuhan Maka kita boleh berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Itu overflow Itu meluber Dan Tuhan juga Mengasih kita dengan firmanya yang penuh kuasa Pernahkah saudara di jamah oleh kasih Allah Melalui firmannya Itu menunjukkan kepada kita bagaimana mengasihi sesama Bagikan kata-kata perkataan yang menghibur Yang penuh kuasa dengan sesama Teruskan itu Bagaimana dengan kesabaran Tuhan dengan kita Tuhan itu seorang pendengar yang sabar Bisa enggak kita juga menjadi pendengar yang sabar dengan sesama kita Apakah saudara tahu Kisah orang yang duduk di sebelah saudara Atau saudara punya satu kisah yang saudara harus bagikan Kepada orang yang ada di alam tubuh Kristus Sebagai mana Tuhan sabar Sebagai pendengar yang baik Kita juga harus menjadi pendengar yang baik Dengan sesama kita Tuhan ampuni kita dan pulihkan kita Dan dia memanggil kita untuk tunjukkan pengampunan dan pemulihan kepada sesama kita Hidup kadang susah dan hubungan dengan orang lain kadang bisa sulit Tuhan tidak memanggil kita untuk memiliki hidup yang muda Tapi Tuhan mau kita memiliki hidup yang terbaik Yaitu hidup penuh kelimpahan Beri kemuliaan bagi Tuhan Itu menunjukkan bagaimana kita harus mengasihi satu sama lain Kita harus mau mengampuni dan mengasihi satu sama lain Karena itulah perintah Allah Bagaimana mengenai Yesus yang melayani Murid-muridnya kaget Ketika Yesus mulai membasu kaki mereka Petrus bilang Jangan saya Dan Yesus bilang Kau harus membiarkan aku membasu kakimu Kalau tidak kau tidak dapat bagian dariku And Jesus said I didn't come to be served I came to serve Yesus bilang Aku datang bukan untuk dilayani Aku datang untuk melayani This is the love of our God Inilah kasih Allah And so this is the love we can overflow to each other Ini adalah kasih yang kita bisa bagikan kepada sesama kita Being willing and ready to serve Yaitu kita siap untuk melayani When we hear about a need of our brothers and sisters And ketika kita dengar ada kebutuhan dari sesama kita Rather than saying Well I have my own needs Bukannya kita bilang Saya juga punya kebutuhan sendiri We take a step and say I'm gonna serve Even if I do have need Kita akan melangkah dan kita bilang Saya akan tetap melayani Walaupun saya punya kebutuhan sendiri I'm gonna help my brother and sister up Saya mau bangkitkan saudara-saudari saya I'm gonna serve them Make sure they're okay Saya mau melayani mereka Pastikan mereka baik-baik And one more thing about God's love Satu hal lagi mengenai kasih Allah God pays attention to the small details Tuhan perhatikan hal-hal yang kecil dalam hidup kita Right? Betul gak? Has anybody ever experienced that in your life? God pays attention to small details in your life Padahal saudara alami itu Tuhan perhatikan hal-hal yang detail dalam hidup kita He said he even knows how many hairs are on your head Bahkan Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita He knows every detail of your life Ia tahu semua detail dalam hidup kita That's a great show of love Itu kasih yang dasyat And that's the kind of love we can also show one another Itu adalah kasih yang sama yang juga kita harus tunjukkan kepada sesama kita Maybe we don't know how many hairs are on their head Saudara gak perlu tahu jumlah rambut yang ada di orang sebelah saudara But maybe we can pay attention to the important details in each other's lives Tapi boleh dong kita perhatikan detail-detail yang lain Yang kita boleh perhatikan kepada orang sesama kita Amen This is the family of God Ini keluarga Allah This is so important Ini sangat penting Because Jesus said The way that the world will know That you're my disciples Is by your love for one another Karena Yesus bilang bagaimana dunia tahu kita adalah murid-murid Yesus Ketika dunia melihat kita saling mengasihi The world is waiting to see a spectacular love of the family of God Dunia mau melihat satu kasih yang dasyat yang ada di keluarga Allah And Jesus prayed for us in John 17 Yesus berdoa bagi kita dalam Yohannes 17 He prayed that we would be one as he and the father are one Ya berdoa supaya kita jadi satu Sebagaimana ia dan Bapak adalah satu So that the world will know That the father sent Jesus Supaya dunia tahu Bahwa Bapak mengutus Yesus So the world is waiting to see Our unity together As God's family Dunia siap untuk melihat Kesatuan kita bersama sebagai keluarga Allah And through our unity And love for one another This world will see How powerful God is In and through our lives Dari kesatuan kita dan kasih terhadap sesama Dunia akan melihat Kuasa dari kasih Allah di dalam kita So our first assignment today Is to love one another Tugas pertama kita adalah Kasihi sesama kita Satu sama lain Amen Amen So I want every person here right now To select a partner sitting next to you Sekarang juga setiap saudara Pilih teman di sebelah saudara Pilih partner This is going to be the active time Ini harus saudara mau dilatih untuk aktif Jadi jangan malu-malu Husband and wife Okay? Together? Yeah, it could be husband and wife But anybody sitting next to you Somebody sitting next to you Pilih orang yang duduk di sebelah saudara sekarang Ayo Jangan malu-malu We're going to give you time right now To do something Kita mau praktekan kasih Allah Kita mau praktekan apa yang dikhotbakan Jadi bukan hanya jadi pendengar saja Yang sejujat akan amin So look around And let me know when you have your partner Lihat sekeliling saudara Dan temukan satu teman Teman satu teman untuk ngobrol Temakan satu orang Kalau yang di sebelah saudara kosong Ngobrol sama malaikat Ayo temukan satu teman Temukan satu teman Untuk praktekan kasih Allah sekarang Supaya kasih Tuhan meluber Overflow dalam hidup kita Sudah? Aman? Kalau saudara duduk sendiri Coba cari orang lain Coba cari orang lain Untuk cari orang yang duduk sendiri Dan cari teman untuk ngobrol Ayo cari pasangan Semuanya cari pasangan Untuk kita praktekan kasih Allah Untuk bisa ngobrol Kayak Pak Yunus Sudah suami istri Nih, udah, mantap Karena kita bisa ngomong Mengenai kasih Allah Itu hanya sebagai suatu konsep Tapi kan kita juga Sudah bersama Jadi kenapa gak praktek Firman bilang Jangan hanya jadi pendengar Tapi apa? Pelaku Firman Ayo kita jadi pelaku Ayo, dua menit Ayo, dua menit Saling mendoakan Saudara berdoa Untuk orang yang ada Di sebelah saudara Siapapun itu Ini bisa Doa yang sederhana aja Gak usah susah-susah Tapi tolong ngomong Jangan doa dalam hati Ngomong Doa dalam hati curang Jadi saudara harus verbal Ngomong Gak usah tahu Apa yang harus didoakan Doakan aja Doakan sesuatu berkat Dan kata-kata yang Menyemangati Orang yang ada Di sebelah saudara Ayo Tapi sebelum doa Ada satu hal lagi nih Believe Percaya That even in this Short moment Percaya bahwa Walaupun doamu sebentar That God wants to Use you in the life Of the person Sitting next to you Tuhan mau pakai Saudara Untuk memberkati Orang yang ada Di sebelah saudara Even in a Two minute Prayer moment Doa dua menit Penuh kuasanya God may give you A word for this person Dan dalam doa itu Tuhan bisa kasih firman Yang ada di kata-kata Yang ada di hatimu Untuk saudara katakan Kepada orang sebelah saudara Even if it might feel Uncomfortable Or you don't know What to pray Walaupun saudara gak tahu Walaupun rasanya Gak nyaman Untuk mengatakannya Dan saudara gak tahu Apa yang harus dikatakan It's not about you It's about God Itu bukan mengenai saudara Ini mengenai Tuhan kita Jadi gak usah khawatir Kita ambil waktu Dan bagikan itu Kepada orang Di sebelah saudara Sama Tuhan Ayo dua menit Ini berdoa Satu sama lain Start now Oke mulai sekarang Mulai Ayo Doa untuk orang Yang ada di sebelah saudara Ucapkan doa tersebut Terima kasih Terima kasih Amin 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 Wow God wants to use you Tuhan mau pakai saudara Amin Amin There is a powerful Powerful Amin There is a powerful image That we have Of our relationships That's in scripture There is a picture 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 And it's very familiar But I want us to really think about it We are the body of Jesus We are the body of Jesus Like we are the body of Jesus And Paul talks about this in Corinthians That we all have a different part of working together as his body Dan Paulus mengatakan itu dalam kitab Korintus Bahwa kita punya bagian kita masing-masing di dalam tubuh tersebut Which means we need to know how to connect and work together Dan kita harus mengerti bagaimana kita bisa bekerja bersama dan berkoneksi bersama That's how a body moves Itu bagaimana tubuh bekerja seperti itu Tubuh bergerak A vision for a body Isn't just to sit together Visi mengenai tubuh Itu bukan hanya Bagaimana bisa duduk bersama Right A body can do so much more Than just sit Tubuh bisa lakukan hal yang lebih Dari hanya duduk saja Now a body needs to be unified Tubuh itu harus jadi satu banget Dan tubuh itu harus mengerti bagaimana bisa bergerak bersama Because a body can run and jump Karena tubuh itu bisa lari, bisa lompat It can embrace and sing Bisa nyanyi, bisa memeluk It can dance Bisa nari Kalau nari bersama itu tingkat yang lain Lebih tinggi lagi But I want us to think about how God has gifted all of us to be used together as his body Tuhan kasih kita karunia supaya kita dipakai bersama-sama sebagai tubuhnya I want to share a short story about my grandfather Ada kisah singkat saya mengenai kakek saya Kakek saya itu melayani orang-orang yang gak punya rumah di jalan Dan juga melayani orang-orang yang kecanduan narkoba Kakek dan nenek saya melakukan pelayanan itu selama 30 tahun Dan mereka pergi ke tempat-tempat yang paling gelap untuk bersinar Kakek saya itu juga pemain futbol Amerika Ya, itu gaya posisi American futbol seperti itu tuh Dan dia selalu gunakan permainan American futbol itu Untuk memberikan saya pelajaran mengenai kehidupan Untuk analogi kepada saya Ketika saya besar, dia akan lihat saya dan berkata Kalau berbicara mengenai bagaimana melayani Tuhan Kamu bisa duduk sebagai penonton saja Atau kamu ke lapangan dan bermain Dan kamu harus memilih antara kedua itu Kamu cuma mau di tempat penonton dan cuma teriak-teriak aja Jadi orang yang menyoraki Atau kamu mau berada di tempat dimana aksi itu berada Sebagai anak muda saya berpikir Saya maunya di lapangan, saya mau ikut bermain Saya mau jadi bagian apa yang Tuhan kerjakan Dan ini pertanyaan bukan hanya Dari kakek saya kepada saya sebagai anak muda Tapi ini adalah undangan dari Tuhan kepada setiap saudara dan saya Ayo ikut bermain Dan gunakan imanmu untuk beraksi bersama-sama Pilihan itu ada pada kita setiap hari Apakah kita mau biarkan Tuhan pakai kita Dalam kisah Rasul 1 ayat 8 ada suatu yang dasyat Para murid berpikir yaudah kita jadi nelayan aja lagi lah Dan Yesus menampakkan diri Dan meluangkan waktu bersama mereka setelah ia bangkit Dan murid-murid berpikir Apa engkau akan mengurus hal-hal yang politik di Israel ini Bagaimana tim ini akan bekerja sekarang Dan Yesus kata Engkau akan menerima kuasa Dan kau akan menjadi duta-duta besarku Dan itu mulai dari Jerusalem Orang-orang yang di sekelilingmu Dan lu akan menyebar ke Judea dan negara-negara tetangga Lalu ke Samaria Lalu ke Samaria tempat yang kamu mau kunjungi itu Lalu ke seluruh dunia Beri kemuliaan bagi Tuhan Saya percaya itulah visi Tuhan untuk misi bagi kita Tuhan memanggil kita untuk membekati orang di sekitar kita setiap hari Coba sodara pikirkan minggu ini Cari satu orang Yang sodara mau layani dan sodara mau jadi wakil Kristus bagi dia Coba pikir minggu ini Satu nama, satu orang Supaya kau bisa layani orang itu Dan kau menjadi wakil Kristus bagi dia Mulai dari Jerusalem Bagaimana dengan Judea Bagaimana dengan Judeanya kita Apa cara kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memberkati daerah ini Bagaimana orang-orang di sekitar kita ini bisa mengatakan saya diberkati karena engkau ada di sini Ijinkan Tuhan berkata-kata kepadamu Karena ini adalah bagian bagaimana Tuhan memberikan engkau kuasa Supaya jadi berkat Dan buat perbedaan bagi kerajaannya Kau gak perlu tahu semua jawaban untuk semua pertanyaan Tapi kalau engkau lahir baru Kau punya karunia yang supernatural yang penuh kuasa Untuk memberkati orang-orang yang di sekitar semua Dan coba pikirkan mengenai Samaria Murid-murid gak mau ke Samaria Tapi pikirkan Samaria sebagai orang-orang yang terisolasi Yang gak bisa dijangkau Apakah ada orang-orang di sekitar saudara yang kesepian Yang merasa tidak terhubung Ada atau enggak Orang-orang yang sepertinya ada di luar Di luar komunitas yang sendirian Kalau ada Kita ada perwakilan surga yang dasyat yang ada di sini Kita ada orang-orang yang ada di jalan sana Yang butuh satu komunitas yang sehat Saatnya untuk pergi Saatnya untuk bersinar Cari orang yang paling tersembunyi Yang paling tersakiti di sekitar kita Dan layani mereka And embrace them with the love of God That you've experienced in your life Jangkau mereka, peluk mereka Dengan kasih Allah yang ada di dalam hidupmu Let's serve the people around us Layani orang-orang di sekitar kita Let's bless our neighbors Berkati sesama kita Let's look for those who are disconnected Cari orang-orang yang tidak terhubung Demikian juga Tuhan melihat kita Dan Tuhan menemukan kita Dan ikuti pimpinan Tuhan Ketika kita mau jadi berkat Bagi sesama kita Saya tutup dengan ini Bagaimana, coba bayangkan Bagaimana kalau kesepian Itu dihapus Di area ini Bagaimana kalau di daerah ini Tidak ada orang yang kesepian Bagaimana kalau di gereja ini Tidak ada orang yang kesepian Di tingkat kedua Dari mata air ini Kita adalah keluarga Allah Jadi mari kita rawat Satu sama lain Jadi mulai dari kasih kita Terhadap sesama kita Supaya kasih itu bisa meluber Kepada tingkat ketiga dari mata air tersebut Yaitu Area di mana kita berada Kasih yang kita tunjukkan Satu sama lain di gereja ini Adalah kasih yang sama Yang kita tunjukkan Kepada orang-orang di luar gereja ini Yang sejuk katakan amin Mari kita bangkit berdiri Saya mau berdoa untuk saudara Saya berdoa supaya bukan hanya Saudara semangat saja Saya mau berdoa untuk aksi yang praktikal Untuk saudara dalam hidupmu Tuhan tunjukkan bagaimana Ia mau bergerak di dalam saudara Melalui saudara untuk orang lain I'm sorry for this This example I'm about to use Mohon maaf untuk contoh yang saya mau pakai But in the United States We really like our superheroes Di Amerika kita suka dengan superhero We like our superman and avengers And all that stuff Avengers, superman But I always think about like God's people are super naturally empowered by God Saya suka berpikir bahwa anak-anak Tuhan Itu punya kuasa seperti superhero di dalam saudara Yang percaya katakan amin But there's a difference between being super powered And superheroes Ada perbedaan antara Kalau saudara diberdayakan secara super Dengan superhero Right? There's a difference between Just having the ability to do something And choosing to take action For someone else Ada perbedaan antara Engkau bisa lakukan sesuatu Atau engkau memilih untuk melakukannya So God has already empowered everyone here Tuhan sudah berdayakan setiap saudara dan saya disini So let's then choose to take action And follow his lead As he leads us in his move Mari kita memilih untuk beraksi Sebagaimana Tuhan memimpin kita If you want to say yes To God's lead On his move Say amen Kalau saudara katakan ya untuk panggilan itu Katakan amin Amen Let's pray Mari kita berdoa Father we thank you for everything that you are doing Bapak kami bersyukur untuk apa yang engkau lakukan We thank you for your great love in our lives And bersyukur untuk kasihmu yang besar dalam hidup kami We thank you for adopting us into your amazing family Terima kasih ya Tuhan kau mengadopsi kami dalam keluargamu yang indah Lord and I pray that this would be an expression of your body that moves Biar ini menjadi satu pernyataan untuk tubuhmu yang bergerak Show us how we can embrace one another as your family Tunjukkan bagaimana kami dapat mengasih satu sama lain sebagai keluarga How we can love one another in a powerful way Bagaimana kami dapat mengasih satu sama lain dengan dasyat That loneliness and disconnection would not exist in this family Supaya ketidak terhubungan Kesepian Tidak ada lagi dalam keluarga ini And Lord we pray that you show us how to love our neighbors And tujukan kami ya Tuhan bagaimana untuk mengasih sesama Sebagaimana kami mengasih diri sendiri Lord we thank you that you seek and save that which was lost Kami bersyukur kau mencari dan menyelamatkan yang terhilang ya Tuhan May we as well seek out our neighbors Biarlah kami juga akan cari orang-orang yang terhilang diantara kami May we bring your love and your presence to our neighbors Biar kami menghadirkan kasih dan hadiratmu kepada sesama kami May this place be blessed because of your kingdom being expressed Biarlah tempat ini diberkati karena kerajaanmu dinyatakan disini Kami beri engkau kemuliaan Terima kasih itu gerakanmu ya Tuhan Kau adalah Raja kami mengasih engkau ya Tuhan Kami memuji engkau Terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus Beri kemuliaan bagi Tuhan Haleluya Mari bersama-sama kita akan masuk Di dalam Sangraman Jaman Kudus Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Sudara boleh siapkan roti dan anggur Mari bersama-sama sering kasih dalam Tuhan Dan akan pujian sama-sama tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus Haleluya Tubuhmu dan darahmu Mari kita bangkit bersama-sama Kami menyucikan Menyucikan Menyembuhkan Sempurna dan hidup Kami tubuhmu Yesus Menyembuhkan Darahmu Yesus Menyucikan Ku jadi baru Dalam nasimu Haleluya Kita satu di dalam doa Kami bersyukur Tuhan Yesus Tukarya penebusan yang kau kerjakan Di atas kue salib Dimana kami memperolehnya dengan iman Lewat perjaman kudus ini Kami percaya perjaman kudus ini Di dalamnya ada kuasa yang tiada taranya Kami percaya ya Tuhan Itu akan menjamah rojiwa tubuh kami Sebab tubuhmu adalah Benar-benar makanan Dan darahmu adalah Benar-benar minuman Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus adalah Imam besar agung Dari pengakuan iman kita Sama-sama kita katakan Dalam nama Yesus inilah Roti hidup yang turun dari surga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung Di atas kue salib Yang pertama Yang memberi keselamatan Hidup kekal di kerajaan surga Yang kedua tubuh Yesus Menyempurnakan tubuhku Agar sehat sempurna Menyempurnakan Jiwa dan rohku Agar aku dan keluarga ku Dibangkitkan Pada akhir zaman Yang ketiga Tubuh Yesus tertikam Tertombak di atas kue salib Kami tolak pisau operasi Pisau bedah tidak jamah tubuhku Kami tolak terkapar Di rumah sakit Kami tolak terkapar Di meja operasi Kami tolak celaka Marah bahaya Malah petaka Kami tolak terkapar Di ruang ICU Aku percaya Segala kutuk Segala penyakit Kelemahan Sudah diangkat Sudah diselesaikan Di atas kue salib Dalam nama Yesus Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Kita makan Inilah tubuh Yesus Sesudah itu Yesus Mengangkat cawan Mengucap syukur Atasnya Seraya berkata Ambillah dan minumlah Inilah darahku Darah perjanjian baru Yang ditumpahkan Untuk pengempunan dosa Mari kita angkat cawan Tuhan Dalam nama Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Yang tercurah Di atas kue salib Sebagai perjanjian Yang baru Dan yang kekal Yang pertama Yang memberi pengampunan Atas segala dosa Kesalahan kami Kami janji bertobat Kami tolak setan Dan segala Perbuatannya Keluarga kami Keluarga yang kudus Kami tolak perzinahan Kami tolak poligami Jauhkan Dari perceraian Yang kedua Darah Yesus Menyucikan Menguduskan kami Kami termeterai Sebagai warga Kerajaan surga Kami doa Punya rumah di bumi Dan di surga Yang ketiga Oleh darah Yesus Oleh bilur Yesus Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Aku sehat Aku sembuh Pendengaran Penglihatan Sempurna Kami tolak Katarak kebutaan Kami tolak Tuli Setiap organ Jaringan Sistem Dalam tubuhku Sempurna Pernafasan Imunitas Antibodi Pencernaan Syaraf Sempurna Darahku tahir Oleh darah Yesus Kami tolak Benjolan Apapun Kami tolak Kistemium Kami tolak Kanker Tumor Kami tolak Diabetes Hepatitis Dalam Nama Yesus Sebut Sakitmu Masing-masing Kami berdoa Tuhan Ibu Marta Sehat Ibu Marta Sembuh Yang akan Ke Singapura Sempurna Tubuhnya Akan ditemukan Sempurna Kami doa Dalam Nama Yesus Kami bersyukur Pak Yunus Sudah sembuh Sempurna Pulih dari Demam berdarah Dalam Nama Yesus Tuhan Yesus Yang mengajarkan Kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Bahwa Perjamuan Kudus ini Lebih Dari Rotimana Bangsa Israel 40 tahun Di Padanggurun Dengan Roti Makan Tidur Diberkati Tidak Kekurangan Kasut Jubah Tidak Rusak Selalu Baru Dengan Tubuh Darah Yesus Kami tolak Kemiskinan Kami tolak Roh Kekurangan Kami tolak Roh Kegagalan Kami tolak Kebangkrutan Aku Percaya Segala Kutuk Segala Penyakit Kemiskinan Sudah Diangkat Sudah Diselesaikan Di atas Kesalip Dalam Nama Yesus Inilah Darah Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Dalam Tuhan Yesus Kita sudah menerima Tubuh Dan Darah Tuhan Kristus Pada Pagi hari ini Mari Sama-sama Kita Setidak Mengucap Syukur Laut kuasanya Laut perjamuan Yang kita sudah terima Kita percaya Kita pasti terima Berkat Pagi hari ini Sudah Kita Bagi bersama-sama Sudah Tubuh Yesus Menyembuhkanku Darah Yesus Menyucikanku Ku Ku Jadi Baru Karena Kasihmu Halelu Haleluya Dalam Nama Bapak Anak Dan Rok Kudus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Minyak Urapan Yang Kudus Memuliakan Allah Dan Manusia Kami Muliakan Yesus Tuhan Dan Allah Kami Yang Ada Di Tengah Kami Memberkati Kami Setiap tetes Oles Dari Minyak Urapan Hari ini Yang Sakit Disembuhkan Mengusir Setan Setan Hancurkan Kuasa Kegelapan Patahkan Segala Kuk Dan Belenggu Dalam Nama Yesus Inilah Minyak Urapan Oleskan Atas Dahi Saudara Atas Kepala Saudara Dan Percaya Hari ini Engkau Di Urapi Kami Berdoa Tuhan Untuk Setiap Pokok Yang tertulis Dalam Kertas Doa Ini Pergumulan Kerinduan Anak-anak Mu Berharga Di Matamu Ya Tuhan Kami Percaya Hari ini Doa Kami Besar Kuasanya Berdoa Bersyafat Berkati Gerejamu Kami Serahkan Gembala Sidang Pendeta Dan Beri Umur Panjang Kesehatan Penuh Kuasa Mujizat Hikmat Memimpin Pekerjaan Yang Besar Berkati Ya Tuhan Pendeta Jerry Mekarti Yang Sudah Memberkati Kami Dengan Firman Tambahkan Karunia Kuasa Urapan Hikmat Dalam Pelayanannya Akan Memenangkan Jiwa-jiwa Di Seluruh Dunia Kami Berdoa Untuk Setiap Hamba Tuhan Yang Melayani Di Gereja Tiberias Seluruh Indonesia Terutama Di Tempat Ini Ya Tuhan Bro Yoris Kami Serahkan Kedalam Tangan Berkati Bro Sony Worship Leader Tuhan Urapi Selalu Tim Singer Bro Dui Tim Imam Pemusik Penuh Bahkan Kami Doa Bagian Event Juga Media Live Streaming Bro Edison Dan Bro Ruben Dan Rekan-rekan Diberkati Tuhan Juga Boas Dan kami Doa Ya Tuhan Lewat Pelayanan Kami Di Tiberias Bilangan Orang Benar Di Indonesia Terus Bertambah Indonesia Penuh Kemuliaan Tuhan Dimenangkan Untuk Tuayan Di Akhir Zaman Pada Akhirnya Tuhan Kami Mau Terima Berkat Berkat Martir Mengalir Dari Kembala Sinang Kepada Setiap Hamba Tuhan Setiap Jemaat Yang Terkasih Sebab Tuhan Berfirman Kepada Musa Ucapkanlah Kata Berkat Ini Atas Israel Dan Aku Akan Berkenan Untuk Menaruh Berkat Ini Atas Mereka Yer Yer Varecha Adonai V'yishmerecha Ya'er Adonai Panavelecha V'chonecha Tuhan Memberkati Engkau Dan Tuhan Melindungi Engkau Tuhan Menyinarkan Wajahnya Atasmu Dan Memberi Kepadamu Kasih Anugerah Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Bagimu Shalom Damai Sejahteranya Untukmu Dan Anak Anak Yang Diberkati Tuhan Sama-sama Katakan Amin Diberkati Ku kaguh Hormat Atan Engkau Ku kaguh Hormat Atan Engkau Tawalah Jalaya Dibu Tidak 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 Atan Engkau Tidak Kepadamu Hormat Atan 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 Tidak Atan 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 kuji ku takut anda anda ku takut orang anda ku takut orang anda anda kau orang yang dipuji ku takut anda anda ku takut orang akan anda ku takut ku takut yang ku takut anda ku takut anda anda Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.